Saya kemarin di salah tiga Begitu saya praktekkan Teman saya yang di salah tiga itu merinding Aku merindingnya bro Jadi dia itu demitan juga Cuma dia belum ikut pelepasan Saya belum menawarkan Aku pernah sih ngomong Meluo gitu Tapi kan dia seperti kalian kan Saya tidak ada desakan Tapi kemarin ketika saya Saya doa di perumahan itu Saya bilang Gue mah memantap ora Kan dia tinggal di perumahan yang berbeda Gue mah memantap ora Lajarannya video call Wah rawane bro Dia live nya tidak berani Cuma di keesokan hari dia bilang Aku kalau ada rekaman aku minta Jadi saya rekam Kemudian esoknya saya ke rumahnya Jadi abis Awalnya saya mau pulang itu kan hari Sabtu ya Jadi Jumat sudah ke Telomoyo Hari Sabtu rencananya mau pulang Saya mampir ke rumahnya Ngasih videonya Wis itu dok planning saya Terus saya balik ke Solo lewat Ampel Itu rencana awal saya Tapi disana Dia mendengarkan itu Membahas banyak hal Akhirnya membahas Ya itu Ya sedang terjuangkan Akhirnya saya pulangnya minggu Minggu pun Sampai jam 10 itu Sebenarnya dia masih Nobrol Jadi mungkin sejam 11 ya Lihat Tengah 11 mungkin aku Dari Salatiga Lewat Andong ya Jadi dari Salatiga Belok ke Timur Andong ke arah Sragen Ya seperti itu Jadi sisi-sisi gelap Pemuritan itu muncul Kalau ada Dosanya Pasti ada dosanya Jadi mengapa saya dituduh dengan hal-hal seperti itu Pasti ada dosanya Jadi saya coba menganalisa Ini analisa saya Dari dahulu di El Sadik Dosanya adalah Masalah 10 hukum Jadi dosa utama Itu pelanggaran Ke 10 hukum Hukum pertama berarti Ada dosa tentang Sosok Tuhannya Siapa Tuhannya Ada salah Ada yang salah Jadi kalau saya dituduh Tidak dituduh oleh Tuhan Bahkan menggunakan kuasa setan Kuasa Belsebel Untuk mengusir setan Jadi saya menggunakan kuasa setan Untuk mengusir setan Maka ini Berarti orang-orang yang menuduh saya Tidak diutus oleh Roh Tuhan yang benar Yang asli Karena dia menantang Dan gagal tantangannya Tantangannya adalah satu saja Orang percaya padamu Tantangannya gagal Jadi waktu saya ditantang Waktu itu kan kami PA Bersebut Tuhan Pendalaman Dia ngomong gitu terang-terang Di depan semua orang Di depan banyak teman saya Saya sebagai terdakwa Tersangka dan terdakwa Saya diam saja Tapi dalam hati saya Ngomong ke Tuhannya El Saddi Eh Tuhan Tuh loh Saya ditantang hambamu Di depan saya Eh orangnya ini Pengutusanmu kepada saya itu Ditantang oleh dia Bukti kamu itu Dua yang samping Buktikan dong Kalau kamu Sungguh-sungguh Mengutus saya Buktikan ke dia ini Bahwa orang menerima El Saddi Jadi waktu itu Sudah ada simpatisan Simpatisan Termasuk di kelompok PA Itu sebenarnya ada simpatisan Cuman dia kan Tidak berani Kampil ya Membila saya Tidak mungkin Jadi Kenapa dia Saya bilang dia simpatisan Karena Waktu itu kan Saya sering ngomong ke dia Dan beberapa teman Kalau kita disuruh taat kepada Tuhan Atau kepada pemimpin PA Pemimpin rohnya Ya saya akan memilih taat kepada Tuhan Kemudian di waktu retret Kakak PA ini ngomong Hal yang mirip Kalau suatu ketika kita disuruh taat kepada Tuhan Atau pemimpin Ya kita harus lebih tunduk kepada Tuhan Ya itu formalitasnya ya Aku gak tahu prakteknya Apakah dia Sungguh-sungguh mempraktekkan Tapi itu dia omongkan Nah kemudian dia yang di sebelah saya Teman saya tadi Ya mas Omonganmu kok benar ya Lagi Nengarap dia omong Jadi itu Sebelum ada El Saddi Bahkan ya Ada Sudah ada simpatisan Simpatisan Kepada Apa yang saya omongkan Jadi mulai ada Orang-orang yang sebenarnya Terprovokasi lah Dengan apa yang saya omongkan Material Saddi Nah jadi Itu bagi saya ya Pembuktian gitu ya Bahwa Tuhan mana yang mengutus saya Walaupun yang mengatai saya itu Atau mengatai tadi ya Menggunakan kuasa setan Untuk mengusir setan Mereka merasa dirinya Diutus Yesus Untuk Menegur saya Menasihati saya Menyuruh saya bumbam Menyuruh saya bertobat Jadi Tadi saya share Tadi itu kemarin Saya share di grup Tele ya Ada teman saya Yang lain lagi Yang Yang Apa Bikin story WA Bikin story WA Intinya Janganlah kamu mengatai Sampai Tuhan Kamu akan terkena Hukuman Tuhan Bara api ada di atas Kepalamu Itu ke saya Yang indir saya Jadi Bulan Di bulan Juni 2019 Itu Story itu muncul Jadi Saya dianggap Biangkira Seperti kata Pocomu Biangkira Yang mari nyantet Jadi saya dianggap Menyantet Nah Teman yang ini Yang lain lagi Misalnya S Bikin Story WA Jadi waktu Yang Muliani meninggal Dia bilang Wah ini Ada Malaikat Menjemput dengan Kereta kudanya Aku mikir Wow Dia seperti Elia Aku gak tau Itu pengalaman Palsu Atau tidak Itu dari setan Atau Tuhan Tapi karena itu Untuk menyanjung Sesuatu yang Kultus Individu Bagi saya Demiten Setan Pengalaman Okultisme Tapi dianggap Penglihatan Itu ketuhanan Bisa melihat Malaikat Rohnya yang mati Itu masuk Apa Dijemput oleh Kereta kuda Kadang Melihat Orang-orang Yang Okultis Tapi Kristen Seperti itu Saya alami langsung Saya dianggap Karena saya dianggap Sesat Saya dianggap Sesat Saya dianggap Antek setan Maka ketika Muncul peristiwa Peristiwa ini Mereka menganggap Dirinya Pengalaman Ketuhanan Untuk Meng-counter Saya Untuk melawan Saya Jadi itu Pengalaman Pengalaman Sisi gelap Pemuritan Yang saya alami Termasuk Banyak hal Kemunafidan Jadi misalnya Tentang Cari pasangan Pemuritan 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 Pemuritan